Halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kembali lagi di channel youtube kursus privat ya teman-teman pada kesempatan kali ini teman-teman saya akan berbagi video yang dimana video ini kita akan membahas tentang sistem operasi yaitu macOS dan tentunya bagi teman-teman yang saat ini mungkin menggunakan laptop macbook nah biasanya kan menggunakan sistem operasi yang namanya macOS nah pada kesempatan kali ini saya akan memberikan shortcut ataupun pintasan-pintasan yang biasanya digunakan untuk mempercepat pekerjaan kita baik itu pada saat kita mengetik ataupun pada saat kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lain nah disini ada 34 shortcut pada macOS yang wajib kalian ketahui lantas apa saja shortcut-sh shortcut tersebut marilah kita simak video tutorialnya berikut ini namun sebelumnya jika teman-teman belum subscribe channel youtube kursus privat silahkan kalian untuk subscribe terlebih dahulu agar nantinya ke depannya kalian bisa mendapatkan updatean yang terbaru dan bagi teman-teman semua yang ingin mengunjungi website kursus privat kalian bisa ketik saja di google yaitu kursusprivat.com ya teman-teman silahkan kalian ketik saja bagian sini yaitu kursusprivat.com nah kemudian kalian klik tombol enter maka nanti akan muncul websitenya nah silahkan kalian kunjungi saja kalau misalnya kalian ingin belajar melalui website ataupun blog nah oke lanjut teman-teman disini saya akan coba paparkan ya ada 34 shortcut macOS yang wajib kita ketahui yang pertama disini ada part pertama yang pertama yaitu command plus A yang dimana fungsinya yaitu digunakan untuk memilih semua item nah ini hampir sama dengan control A yang ada pada windows yang sebelumnya sudah kita pelajari kemarin ya teman-teman jadi kalau di macOS sistem operasi macOS ini kalau misalnya kita menggunakan command command plus A itu digunakan untuk memilih semua item nah kalau command itu lebih jelasnya gambar logonya seperti ini ya teman-teman saya berikan paparannya command pada keyboard macbook nah nanti teman-teman kalau misalnya kalian membeli laptop ya membeli laptop seperti macbook ataupun sejenisnya kalian bisa langsung saja gunakan command yang ada disini nah coba kita langsung buka gambar buka gambar di tab baru nah berikut ini untuk tampilannya teman-teman nah jadi kalau tadi kan penjelasannya adalah command plus A nah inilah tombol keyboard jenis command ya teman-teman jadi teman-teman silahkan klik tahan command kemudian plus A maka nanti fungsinya adalah untuk memblok semua tulisan yang ada di dalam penjelasan ya teman-teman jadi misalnya nih kalau kalian membuka microsoft word nah nanti kalian bisa langsung blok saja tulisannya menggunakan command plus A seperti itu oke selanjutnya kemudian disini ada yang namanya command plus C nah digunakan untuk menyalin item yang dipilih nah disini hampir sama dengan ctrl C yang ada pada windows kemudian juga disini ada command plus X digunakan untuk memotong item yang dipilih kemudian juga disini command plus V digunakan untuk menempelkan item yang disalin atau dipotong kemudian disini ada command plus Z digunakan untuk membatalkan aksi terakhir kemudian juga disini ada fungsi command plus shift plus Z digunakan untuk mengulangi aksi terakhir yang dibatalkan atau yang biasanya disebut dengan undo ya teman-teman kalau di windows itu kemudian juga disini ada yang namanya command plus F digunakan untuk mencari dalam dokumen atau halaman web nah kalau misalnya kalian mencari tulisan kalian ataupun kalian mencari kata yang mungkin menurut kalian itu masih kurang tepat kalian bisa menggunakan command plus F kemudian juga disini ada yang namanya command plus Q digunakan untuk menutup aplikasi yang aktif kemudian juga ada command plus tab digunakan untuk beralih antara aplikasi yang sedang berjalan kemudian juga disini ada yang namanya command plus option plus escape digunakan untuk membuka menu force quit jadi kalau misalnya kalian ingin langsung keluar ke halaman yang lain nah kalian bisa menggunakan command plus option plus escape kemudian yang part keduanya ya kita bisa sama-sama lihat yang pertama disini ada command plus S digunakan untuk menyimpan dokumen kemudian juga disini ada command plus P digunakan untuk mencetak dokumen kemudian juga disini ada command plus N digunakan untuk membuat dokumen baru kemudian command plus O digunakan untuk membuka dokumen kemudian command plus B digunakan untuk menebalkan bold text yang dipilih jadi hampir sama dengan control B yang ada pada Windows kemudian command plus I digunakan untuk memiringkan ataupun italic text yang dipilih kemudian juga command plus U digunakan untuk memberikan garis bawah underline text yang dipilih kemudian command plus shift plus N digunakan untuk membuat folder baru kemudian juga ada command plus T digunakan untuk membuka tab baru di browser kemudian juga ada command plus W digunakan untuk menutup tab nah hampir sama dengan close tab yang ada pada Windows kalau di Windows itu control plus W sedangkan kalau di macOS dia menggunakan command plus W kemudian selanjutnya di part yang ketiga disini kita bisa sama-sama lihat command plus option plus W digunakan untuk menutup semua jendela jadi kalau misalnya teman-teman ingin menutup semua aplikasi ataupun semua jendela kalian bisa langsung saja klik yang ada di keyboard kalian command plus option plus W kemudian juga disini ada command plus L digunakan untuk menyorot bilah alamat di browser kemudian juga disini ada command plus D digunakan untuk menandai halaman web browser kemudian juga disini ada command plus shift plus T digunakan untuk membuka kembali tab yang tertutup di browser kemudian juga disini ada command plus shift plus 3 digunakan untuk menangkap layar penuh jadi kalau misalnya teman-teman ingin screenshot secara penuh nah kalian bisa menggunakan perintah command plus shift plus 3 kemudian selanjutnya disini ada command plus shift plus 4 digunakan untuk menangkap bagian layar kemudian juga disini ada command plus space digunakan untuk membuka pencarian spotlight kemudian juga disini ada command plus option plus D digunakan untuk menyembunyikan atau menampilkan dock kemudian juga disini ada command plus H digunakan untuk menyembunyikan aplikasi yang sedang aktif kemudian juga disini ada command plus option plus H digunakan untuk menyembunyikan semua aplikasi selain yang aktif kemudian ada command plus M digunakan untuk meminimalkan jendela aktif ataupun yang biasanya kalau di Windows itu minimase ya teman-teman jadi kalau di Windows kan ada yang namanya minimase seperti ini nah kalau di macOS itu kita cukup klik command plus M maka nanti dia akan meminimalkan jendela yang aktif kemudian juga disini ada command plus option plus M digunakan untuk meminimalkan semua jendela kemudian juga ada command plus option plus kiri or kanan yaitu beralih antara jendela yang terbuka dalam aplikasi aktif kemudian juga disini ada command plus option plus tab digunakan untuk beralih antara aplikasi yang sedang berjalan nah teman-teman gimana sampai disini sudah bisa dipahami untuk 34 shortcut yang ada di macOS yang wajib kita ketahui secara bersama-sama nah teman-teman kalau misalnya menurut teman-teman video ini bermanfaat silahkan kalian bagikan ke teman-teman yang lain yang baru saja menggunakan laptop jenis sistem operasi macOS ya teman-teman nah semoga nantinya ke depannya kami akan terus memberikan informasi yang kreatif dan jangan lupa kalian untuk klik tombol like, share dan juga subscribe serta kalian hidupkan tombol loncengnya teman-teman nah ini juga sekedar informasi kepada teman-teman semua bagi kalian yang ingin mengikuti kursus perifat komputer kalian bisa langsung saja cek informasi pendaftarannya di deskripsi video ini ya kalian bisa klik instagram at kursus perifat kemudian kalian bisa langsung saja nanti hubungi WA Admin yang sudah tertera di akun instagram kami see you next time teman-teman saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh